Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jumat tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tadjassin dalam penghitungan suara kalah di TPS tempat Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo Menjoblos. Paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus tersebut tertinggal dari perolehan paslon yang diusung PDI Perjuangan Andika Perkasa dan Hinderar Prihadi. Ahmad Lutfi Tadjassin mendapat 170 suara, sementara Andika Perkasa, Hinderar Prihadi mendapat 201 suara. Untuk Pilih Grup sendiri yang untuk 01 hasilnya 201, yang untuk 02 itu ada 170. Kalau suara tidak sah? Kalau suara yang tidak sah ada 25, dan yang sah 371. Berarti dari total DPT apakah semua menggunakan pilihnya atau ada yang tidak? Ada yang tidak mas, mungkin tadi ada lebih 100 yang tidak menjoblos hari ini. Total DPTnya apa? Total DPT yang nyoblos, total DPT-nya 2, total DPT-nya masih ini mas, yang nyoblos itu semua ya? Semuanya, semuanya berapat sama yang tidak nyoblos juga, kalau DPT yang harusnya digunakan. Sementara itu dalam hitung cepat yang dilakukan Lidbang Kompas dengan 400 TPS sampel berikut interviewer dan 70 koordinator, baik koordinator lapangan, koordinator daerah, dan tim IT, paslon nomor 22 Ahmad Lutfi Tadyasin Unggul dibanding Andika Hendi.